Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 diantaranya. 165 ribu lebih keluarga di Bali terima bantuan langsung tunai pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Seorang residivis di Buleleng curi perhiasan emas warga senilai Rp89 juta. Menikmati lezatnya kuliner gurami pesmol Bumbu Jawa Bali. Di sebuah warung tengah sawah di Jemberana. Intro Ratusan warga penerima manfaat di kota Denpasar mendatangi kantor pos Renong Denpasar pada hari Kamis kemarin. Di tempat ini warga antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai. Bantuan yang diterima setiap warga terdiri dari BLT BBM dan program bantuan sembako senilai Rp500.000. Warga penerima bantuan menyatakan sangat terbantu di tengah kenaikan harga pangan dan BBM. Untuk ukuran buat saya ini sulit gitu ya, apalagi mendapatkan uang gitu ya. Gitu aja sih. Dengan adanya perpon ini untuk membantu? Membantu buat keluarga yang kurang mampu. Itu cukup membantu buat saya, keluarga saya. Terbantu gak dengan adanya BLT BBM? Ya, ya seadanya, ya kalau cukup gak cukup, ya bersyukur lah udah dapat gitu. Tapi membantu? Ya, membantu. Hingga saat ini tercatat 165.333 keluarga penerima manfaat di 9 kabupaten kota di Bali yang mendapat bantuan langsung tunai. Data yang kami terima saat ini 165.333 KPM. Ya, 165.333 KPM. Nah, itu KPM yang akan menerima dua sekaligus. Yang pertama yang mereka terima itu BLT BBM sebesar Rp300.000, ya itu untuk dua bulan. Karena BLT BBM ini kan untuk empat bulan, ya September, Oktober, November, Desember. Per bulannya Rp150.000. Nah, yang sekarang kami bayarkan BLT BBM itu langsung untuk dua bulan. September, Oktober sebesar Rp300.000, ya. Nah, kemudian di luar itu ada lagi program bantuan sembako. Ya, program bantuan sembako itu besarnya Rp200.000, ya untuk bulan September. Nah, ini untuk bulan September, ya. Jadi, seluruhnya yang kami bayarkan sekarang itu Rp165.333 KPM itu akan mendapat dua itu. Ya, mendapat Rp300.000 untuk BLT BBM dan mendapat Rp200.000 untuk program bantuan sembako September 2022. Artinya mereka menerima uang tunai sebesar Rp500.000 per orang, ya. Pemberian bantuan langsung tunai kepada warga ini ditargetkan dapat disalurkan seluruhnya dalam waktu 10 hari. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Petugas Porestadin Pasar membagikan paket bantuan kebutuhan pokok untuk warga pada hari Rabu lalu. Pembagian paket kebutuhan pokok antara lain dilakukan di lapangan Lumintang dengan menyasar pengembudi ojek daring dan petugas kebersihan. Di kawasan Jalan Gatot, Subroto, pembagian paket bantuan menyasar beberapa buruh angkut pasir. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak langsung kenaikan harga ban bakar minyak. Senang bisa sedikit-sedikit membantu di saat BBM naik. Harapannya apa sebagai pekerjaan? Harapannya apa ya? Tarif ojol naik juga. Kemudian bantuan sosial ini merupakan wujud dari kepedulian kita bersama di mana terhadap kenaikan beberapa harga termasuk harga BBM ini dapat meringankan beban masyarakat harapannya seperti itu yang kemudian nantinya kita sambil menunggu adanya bantuan sosial dari pemerintah. Jadi kita melaksanakan gantuan ini dengan harapan nantinya bisa meringankan beban masyarakat yang memerlukan. Perlahan tapi pasti, kenaikan harga ban bakar minyak akan berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Pemerintah berjanji akan membagikan bantuan langsung tunai kepada warga yang berhak untuk meringankan beban masyarakat. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Pasca kenaikan harga ban bakar minyak bersubsidi, aktivitas penyeberangan kapal cepat rute Padang Bay Gili Terawangan atau sebaliknya masih berjalan normal. Pasca kenaikan harga ban bakar minyak, seluruh operator kapal cepat telah menggelar pertemuan untuk merancang kenaikan harga tiket kapal cepat. Pasca kenaikan BBM Pak? Seperti apa sih Pak? Untuk EKJ-nya masih ada pengalu lah. Untuk penguatan juga mulai berkurang juga. Untuk konsumsi ban bakar kita juga ada pemberungkakan. Agak lumayan lah. Lumayan Pak ya? Iya. Kalau sekali, untuk satu trip itu berapa teman Pak? Saya pengeluaran satu pun setengah. Satu trip ya? Iya. Satu pip itu. Pak, sudah ada rencana untuk kenaikan harga tiket Pak? Bagaimana? Bagaimana info dari BBM? Kalau ada info, baru kita relaksesikan untuk memalukan cekat. Untuk password sendiri, kami dari KSOP Padang Bay saat ini belum menerima info yang pasti terkait kenaikan harga tiket. Hanya semacam wacana dari mereka antar operator untuk rencana seperti itu menaikkan. Tapi untuk besaran dan itu belum ada hasil lebih lanjutnya. Kalau harga tiket saat ini? Kalau harga tiket saat ini sih bervariasi tergantung layanan yang diberikan dari masing-masing operator. Karena kapalnya pun bervariasi dari besar kecilnya itu beda-beda memang. Ada yang antara 200, bahkan ada juga sampai 400-500 karena kemungkinan besar pasitas yang diberikan lebih. Makanya harganya menjadi lebih mahal dibandingkan password yang lain. Dari jumlah penumpang sendiri, Pak, ada penurunan apa masih stabil? Kalau penumpang memang ada penurunan sedikit karena berfluktuasi dengan kunjungan tamu barangkali. Jadi kalau sebelumnya bulan lalu sampai 1.500 bahkan tamunya, kalau kemarin ini masih berkisaran di angka 1.000. Operator kapal cepat saat ini masih memperlakukan harga tiket lama, yakni sebesar 200.000 hingga 500.000 rupiah per penumpang untuk sekali perjalanan. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Terima kasih. Terima kasih.